Halo, selamat datang di henro.com Pada kesempatan kali ini, saya akan coba sharing bagaimana cara membuat game Android menggunakan Unity 5 tentang game-nya, game sederhana mengirip-miripin tembak gambar yang sebelumnya saya sudah post di blog di henro.com membuat game Android dengan Android dengan Unity tembak gambar cloud disini ada terbagi menjadi 2 part jika Anda menggunakan Unity versi 4.6 ke bawah Anda bisa mengikuti tutorial ini ini menggunakan GUI versi lama namun saya sarankan Anda beralih ke GUI versi kanvas yang terdapat di Unity stabil di Unity 5 karena bisa saya bilang ini sudah pakai API lama maka saya putuskan untuk membuatnya kembali menggunakan Unity 5 tetapi pada kesempatan kali ini saya tidak akan mengundusnya di blog tetapi akan mencoba membuatnya dalam bentuk video supaya Anda bisa mengikutinya step by step dan tidak kehilangan satu step karena pada jika saya kursi blog seperti ini ada beberapa step yang mungkin beberapa orang akan kesusahan atau tidak terlalu familiar dengan workspacenya tetapi jika Anda sudah terbiasa dengan Unity 5 atau sudah pernah membuat game sebelumnya yang lebih bagus daripada game tebak gambar saya sarankan Anda mencari tutorial yang lebih advance dari tutorial yang saya akan saya sharing kali ini oke jadi kita bisa lihat game-nya seperti ini sepertinya ada ada demo-nya di part 2 oke kita coba part 2 oke oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati video demonya di sini ya ya kurang lebih kita akan membuat seperti ini juga namun dengan script yang lebih simple karena Unity 5 sudah menggunakan GUI dengan canvas jadi pada pembuatannya akan lebih sederhana akan lebih banyak menggunakan drag and drop daripada Unity versi 4 oke kita langsung saja lihat demo-nya sebelumnya saya sudah bikin beberapa scene coba apply terlebih jadi yang pertama ini scene main kemudian saya klik main artinya bermain oke ada log log90 jadi ketika level 1 atau stick 1 belum terbuka maka level jangan terbuka saya hit play kemudian jika saya masukkan misalnya saya masukkan jawaban salah oke jawaban salah saya belum menambahkan action apapun pada tutorial kali ini Tutorial Pembuatan game ini akan Saya buat secara parsial Artinya akan terdapat beberapa part Misalnya saya mau Lois Soekarno Maka harusnya jawabannya benar Oke jawabannya benar Oke kita mulai dari scratch Saya Minta saya buat sebelumnya Saya masukkan folder all Oke Anda tidak perlu mengkhawatirkan itu Klik file Kemudian new scene Oke Karena di tutorial Di web sebelumnya Saya Memberi judul Game untuk android Kali ini pun saya akan melakukan Serupa saya akan membuatnya untuk platform android Anda bisa klik File Build setting Kemudian Jika tadi pada web player Anda arahkan ke android Kemudian switch Platform Oke Jika sudah Kita buat folder scene Klik kanan Oh iya Workspace-nya atau alu project-nya juga sama Jika memakai windows Ataupun Mac OS juga sama Tidak ada yang berbeda Tidak hanya mungkin Nanti pada Teknik Teknik Seperti penyimpanan folder Dan sebagainya Namun pada intinya Pada pembuatan Di web sesuanya Intinya tetap sama Kita buat folder Untuk menyimpan File scene Klik folder Oke klik kanan Create Folder Saya beri nama Scene Oke kemudian Saya simpan file Boxes ini menjadi File scene Save scene Sini Kemudian kasih Saya kasih nama Main Oke Folder main Oh sebenarnya sudah ada Saya hapus aja Lalu belumnya Oke Jadi benar-benar Scratch Kemudian Di Windows game Di game Windows ini Kita akan coba Simulasikan Pada Layar portrait 800x180 Atau Portrait Yang lainnya Saya lebih prefer Menggunakan ini Saya prefer Menggunakan ini Kemudian Kita butuh Sprite Sebagai Assetnya Saya beri nama Folder sprite Membuat folder baru Dengan nama Sprite Kemudian Pada link Di Description video ini Saya sudah menyertakan Link Assetnya Jadi teman-teman Nanti tinggal download File Assetnya Sudah Sertakan Jika sudah Di download Drag and drop Gambar Tersebut Kedalam Folder sprite Yang ada Di unity Saya drag Oke Bina lagi Ke scene Karena ini Bentuknya Satu image Maka saya Perlu Men slicing Tiap-tiap Gambarnya Supaya Menjadi Sebuah Objek Yang lain Maka saya Quick Ada gambarnya Kemudian Sprite modenya Pilih multiple Karena kita Targetnya Di platform Android Forwardnya Saya Pilih True color Apply Sprite editor Oke Anda bisa Slicing Dengan Dua cara Yang pertama Otomatis Atau Anda Men slicing Secara Individual Atau Di manual Seperti ini Misalnya Kemudian Anda Tarik Grid Kit lainnya Sesuai kebutuhan Namun Saya Kali ini Akan Menggunakan Mode Automatik Slice Kemudian Di slice Oke Sepertinya Ada beberapa Oke Zoom Ada beberapa Object Yang tidak Diinginkan Saya Hanya Membutuhkan Lampu Ini Saja Saya Akan Menghapus Yang Tidak Perlu Delete Command Delete Shortcut Untuk Di Make Untuk Delete Command Delete Command Delete Nah Jika Anda Nanti Akan Mengambil Object Lampu Ini Dan Quick Line Slicing Di Sini Maka Si Gambar Lampu Atau Terang Ini Tidak Akan Kebawa Maka Saya Akan Berbesar Sehingga Semua Object Terbawa Saya Coba Cek Yang lain Juga Oke 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 Ada Beberapa Tokoh Disini Disini Yang Saya Ambil Di Google Jadi Jika Anda Akan Mengkomersilkan Gambar Ini Mohon Untuk Mencari Gambar Yang Lisensinya Public Karena Ini Saya Hanya Mencoba Di Google Dan Apply Oke Kita Sudah Close Menjadi Beberapa Object Yang terpisah Oke Untuk Zoom Untuk Fokus Oke Mungkin Saya Akan Agak Detail Mengerangkannya Supaya Jika Saya Membuat Tutorial Tutorial Selanjutnya Dan Anda Masih Belum Memahami Bagaimana Misalnya Untuk Seperti Tadi Slicing Kemudian Merubah Format Sprite Dan Sebagainya Jadi Anda Bisa Mempelajari Dari Video Tutorial Ini Ini Sangat Basic Sekali Jadi Cocok Untuk Anda Yang Pemula Yang In Belajar Membuat Game Sederhana Dengan Unity Tetapi Jika Anda Sudah Mahir Sudah Pernah Membuat Game Yang Lebih Rumit Dari Ini Maka Tutorial Saya Kali Ini Mungkin Tidak Terlalu Dianjurkan Oke Selanjutnya Kita Akan Buat Sebuah Kampas Klik Kanan Create UI Kanvas Kemudian Pada Kanvas Klik F Untuk Fokus Sehingga Pada Jendela Scene Ini Kita Akan Fokus Pada Bagian Objek Yang Akan Kita Edit Oke Sudah Di Kanvas Ceritanya Saya Akan Membuat Dua Tombol Main Dan Satu Lagi Tombol About Saya Akan Membuat Dua Buah Button Oh Oke Saya Kan Berubah Button Klik Kanan UI Kemudian Pilih Button Maka Secara Default Dia akan Berat Di Tengah Tengah Di Posisi 0 Exige Z Oh Iya Saya Lupa Tadi Pada Folder Old Tadi Ada File Font Saya Belum Backup Saya Akan Kembali Saya Akan Download Terlebih Dahulu Font Yang Saya Dilihat Tadi Oke Mohon Maaf Saya Stop Terlebih Dahulu Oke Saya Sudah Berhasil Download Font Yang Hilang Tadi Untuk Memudahkan Mengorganisir File Saya Membuat Sebuah Folder Dengan Nama Font Terms Oke Kemudian Saya Sertakan Link Di Bawah Video Ini Di Description Untuk Download File Font Saya Sudah Berhasil Menulai File Font Kemudian Sama Seperti Pada Penambahan Asset Gambar Untuk Font Juga Di Font Kemudian Drag Folder Folder Oke Unsupported Oke Oke Sepertinya Sepertinya Oke Intinya Sama Saya Ulangi Langkahnya Folder Phone Kemudian Pilih Phone Yang Teman Teman Ingin Kan Saya Lakukan Drag Indruk Folder Phone Keadaan Tanda Pana Ini Berarti Phone Yang Ada Import File Nya Support Oleh Unity Oke Kembali Lagi Button Button Akan Membuat Tombol Play Tekan F Untuk Fokus Saya Akan Merubah Jadi Play Kemudian Ada dua cara Untuk Misalnya Saya akan Menganti Phone Teman-teman Bisa Mengklik Ini Tombol Bulat Ini Atau Bisa Langsung Rock and roll Phone Yaksim Oke Play Saya Akan Coba Modum Speed Supaya Menyesuaikan Ukurannya Masa Saya Kecilkan Kira-kira Seperti Ini Oke Kemudian Background Button-nya Saya Gunakan Dari File Seperti Yang Telah Dibuat Tadi Suku Button Langkah Yang Sama Saya Pilih Gambar Yang Gambar Yang Ini Kemudian Tarik Button Oke Sehingga Warnanya Menjadi Ungu Kemudian Warnanya Saya Kasih Putih Oke Lumayan Background-nya Karena Temu Cerah Saya Kasih Background Putih Mungkin Ya Cukup Play Oke Button ini Mempunyai Red Transform Yang Yang Mungkin Shift Set Pivot Pivot Itu Adalah Titik Titik Ini Saya Klik Ini Maka Pivot Di Bawah Kalau Di Tengah Pivot Di Tengah Kemudian Position Klik IOT Atau Option Di Make Ini akan Posisi terhadap Edge Atau Garis Kamera Atau Canvas Fungsinya Adalah Jika Teman-teman Memilih Posisinya Misalnya Di Middle Maka Dia Akan Mengikuti Atau Ketika Screen-nya Di Rubah-rubah Maka Akan Mengikuti Seperti Position Yang Kita Set Misalnya Saya Ganti Menjadi Landscape Dia Akan Mengikuti Seperti Ini Seperti Ini Rack Transform Namun Jika Saya Ubah Rack Transform Menikuti Sudut Sudut Objek Nya Oke Oke Ke Kita Lihat Lantar Jadi Misalnya Saya Mau Jumbo Desanscape Dia Dia Ukurannya Atau Size Akan Mengikuti Layar Jadi Seperti Responsif Jadi ketika Layarnya Di Presize Sebesar Apapun Rasionya Akan Tetap Seperti Ini Jadi Jika Saya Balikan Lagi Kita Lihat Ini Custom Custom Jika Saya Balikan Lagi Posisinya Menjadi Misalnya Yang Tadi Oke Kemudian Saya Voltrate Lagi Maka Dia Tidak Akan Resizing Atau Tidak Akan Responsive Oke Saya Ctrl Z Balik Lagi Oke Saya Akan Posisinya Seperti Ini Saja Jadi Bagaimanapun Ukurannya Dia Akan Tetap Di Tengah Dan Ukurannya Tidak Berubah Mungkin Simpurnya Seperti Itu Ukurannya Tidak Berubah Dan Posisinya Tetap Dari Tengah Karena Retransform Oke Sementara Itu Yang Saya Butuhkan Namun Nanti Gunaannya Tergantung Kebutuhan Teman Teman Oke Saya Punya Tombol Play Share Ini Menjadi Play Button Misalnya Shift D Atau Command D Controlling Command D Saya Menyama About Button Oke So Okay Sebenarnya Kebawah Tensinya Oke Kita Cuma Hit Free Ya Hornnya Sudah Berubah Kemudian Saya Akan Membuat Sebuah Judul Atau Title Canvas UI Text Posisinya Saya Akan Simpan Di Atas Relevant Terhadap Sudut Atas Terhadap Kurang Sedikit Oke Signphone Yang Duinginkan Cuma Di Mode Silhouette Kemudian Base Fit Saya Beri Warna Seperti Warna Button Ini Oke Kita Bisa Kita Bawa Agak Tebal Sedikit Oke Kita Coba Lihat Oke Coba Pusah Sedikit Pas Isinya Ditong Oke 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 Cukup Oke Oke Cukup Membuat Scene Untuk Menafikan Level Supaya Kita Tidak Membuat Lagi Awal Cukup Klik Di Scene Main Kemudian Command D Atau Control D CTRLD Ada Windows Oke Kemudian Klik Rina Maksudnya Saya kasih Nama Sinyal Lerfo Sinyal 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 Kemudian Saya Akan Membuat UI Baru Dengan Tipe Panel Saya Akan Membuat Beberapa Button Di Dalam Saya Akan Coba Resite Sesuai Kebetulan Seperti Ini Sinyal 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 Coba Relefon Sinyal Hadap Posisi Dari Atas Kira Seperti Ini Oke saya bernama final level kemudian pada panel ini saya akan membuat button button ini berfungsi untuk merunjuk ke level 1, level 2, dan seterusnya oke kita juga lihat sprite saya coba pakai aset ini lagi dragpy spread oke saya misalnya ini untuk level 1 best fit kemudian posisinya di tengah saya kasih fungalnya bold merubah warnanya menjadi putih supaya terlihat jelas oke jika teman-teman lihat eh ya sorry label 1 jika saya drag red transformnya ke atas dia tidak bisa full sampai sini karena objek button level 1 ini berada parent terhadap panel level jadi dia hanya akan maksimal terhadap red transform di atasnya oke saya akan buat cek tangan saja dari atas oke coba sih level 1 kemudian saya duplikat ini menjadi oke level 2 oke 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 coba untuk posisinya supaya seimbah oke karena level 2 pada awal pertama game dimainkan dia terkunci maka saya hapus keknya kemudian level 2 saya ganti dengan logo atau spread yang bergambar tanda oke 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 kita coba lihat escape oke jadi dia tidak berubah oke lagi lagi kita juga dengan button level 3 saya ringin menjadi button level 3 kemudian saya drag di bawah level 1 level 1 misalnya oke hal yang serba untuk level 4 oke 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 selanjutnya bagaimana bagaimana berpindah dari scene main oke save through dulu ke scene level wow oke oke sepertinya terjadi kesalahan oke saya ke pinin disini sorry ternyata tadi saya salah save karena proses duplikat anyway tidak disarankan untuk langkah seperti tadi yaitu duplikat ini duplikat itu saya hanya menurutkan cara cepat dan kadang-kadang kita juga butuh cara pintas namun ya risikonya seperti tadi kadang salah save atau hal yang lainnya saya akan coba bikin lagi kita akan quick oke selamat menikmati Best Fit Bolt Oke so Bolt saya perlief Kemudian Duplicate What's the number Okay Posisinya dari atas Agak ke bawah sedikit Set di tengah Oke Saya akan pusat sedikit lagi Cukup Best Fit Good Kemudian saya pilih Font Ubah warna Oke jadi seperti warna ini Wow Ini kebedaan Saya ubah Oke Hit Ctrl save Atau command S Untuk save Kemudian kita akan membuat Script Untuk berpindah Scene Create Sepat folder Oke Untuk menambahkan Scene Supaya Bisa duit Masuk ke boot setting Kemudian Drag home Drag main Setelah itu Kita buat Script untuk berpindah Scene Create Jscript Jscript Kemudian kasih nama Pindah scene Oke Double click Atau hit enter Sehingga Kita akan melakukan scriptingnya Via monodevelop Oke Saya akan membuat Sebuah Point Di parangnya Per string Eksine Eksine Misalnya Kemudian Application Load label Eksine Oke Command S Atau ctrl S Save Kita lihat Oke Tidak ada yang Error Ini saya akan Buat Objek kosong Saya beri nama Game manager misalnya Atau nama Apapun yang ada inginkan Kita akan ke atas Kemudian Drag Pindah scene Kemudian kita akan Assign Atau menambahkan Fungsi pindah scene Pada Tombol main Oke Klik button play Kemudian pada Inspektor Ada List on click Saya hit plus Kemudian Drag Game manager Oke Kemudian pilih script Yang sudah dimasukkan Di attach Ke game manager Pindah scene Kemudian pilih Functionnya Pindah scene Oke String Nanti kita pindah Ke Scene Main Ke batun play Lagi Kemudian klik Di sini Oke Oke Kita tes Ctrl S Look safe Play Coba Tidak Aku 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 Berpindah Tersin Aksil Web Atau Apa Namanya Halaman Untuk Memilih Level Selanjutnya Kita akan Membuat Level 1 Oke Saya tidak Mengunjirkan Ini Tapi Saya akan Melakukannya Karena Supaya Lebih cepat Saya Mengambil Dari Remind Remind Saja Open D To Copy Biar Saya Beri nama Level 1 Oke Level 1 Pastikan dulu Supaya Tidak terjadi Salahan editing Seperti yang saya lakukan Tadi Oke Saya Coba Saya tidak Membutuhkan Ini So Kita coba Pada Portrait Oke Ke Portrait Dengan Size Yang lebih Kecil Kurangnya Terpotong Dengan Aspek Rasio Yang kecil Kurangnya Terpotong Oke Lebih Terpotong Lagi Saya Akan Sesuaikan Panelnya Seperti Pada Aspek Rasio Yang terkecil Oke Ini Set yang Membutuhkan Judul Sepertinya Paling ke atas Oke Oke Kecil Saya mengherokan Misalnya Game saya Tidak ingin Install Di Layar Android Yang Aspek Rasionya Mendekati Ini Atau Seperti Ini Saya Hanya Akan Misalnya Di Portrait Oke 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 Saya akan Menggunakan Aspek Rasio Yang Ini Saya Coba Menumbahkan Oke Saya Berikan Panel Soal Good Kanan UI Saya Image Soal Sprite Soal Satu Saya Masukkan Gambar Bung Karno Oke Kemudian Side-nya Saya akan Stretch Sesuai Panel Soal Klik Direct Transform Ini Kemudian Option Stretch Good Selanjutnya Saya Memerlukan Dua Komponen Lain Yaitu Button Dan Text Field Input Input Field Klik Kanan Ada Canvas UI Kemudian Input Field Good Panel Dia Dari Atas Oke Tidak Tidak Posisi Dari Atas Oke Supaya Tidak Bertabrakan Dengan Panel Panel Soal Oke Saya akan Ganti Dengan Spread Ini Telah Dibuat Oke Let's Learn D Dengan font yang kita import oke oke saya ganti oh enter text oke kurang itu sepertinya udah gak apa-apa karena dia adalah placeholder bukan text good sekarang saya buat button button check lagi posisinya saya akan simpan dari atas saya resize saya tidak membutuhkan text saya delete kemudian saya delete sprite oke oke saya beri jawaban kemudian button check kemudian disini ada saya membuat sprite untuk nyawa dan untuk clue nanti user mengklik tombol clue ini maka akan berisi siluet tokoh atau keterangan sedikit keterangan tentang siluet tokoh maksudnya misalnya Soekarno nanti clue-nya adalah yang membacakan proklamasi atau sebagainya pokoknya yang berhubungan dengan tokoh yang dimaksud oke saya akan membuat lagi sebuah panel saya boleh nama panel help terima kasih terima kasih hai 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 panel nyawa misalnya oke terus Anda memberikan namanya karena tidak akan hukum harus pada ajalnya game saya coba oke dari atas saya riset sama dengan posisi penel soal oke selamat menikmati selamat menikmati oke saya seposisinya dari pinggir hit f untuk fokus selamat menikmati selamat menikmati nyawa kedua saya kasih nyawa 3 kemudian saya oke coba kopi dari sini kemudian kemudian posisinya di pinggir sini di pinggir kanan saya ubah saja oke semua ya tambahkan lagi ke boot setting get card oke ini saya saya copy di home saya copy di manager jadi copy oke terus ke main jadi pas oke hal yang serupa akan saya lawakan pada sebelum ini untuk menyesuaikan jawaban ke-subscript saya kasih nama cip jawaban dua kali oke skip ini saya akan attach di gini jadi kita akan menangkap jawaban input dari kita akan menangkap jawaban dari input field ini kemudian ketika cek jawaban akan menggir function di script cek jawaban oke karena saya akan maka saya akan menambahkan input field oke ini saya membutuhkan input field input misalnya dan saya oke 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 sederhani itu dulu kita akan mengambil string atau text yang di inputkan oleh user input.text kita akan mengantisipasi bisa jadi user mengklik huruf besar atau kecil awalnya sehingga kita akan menjadi huruf kecil semua untuk mengambil dari ok Terima kasih. 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 Terima kasih.